Lur, selamat datang di ngalor, ngalobu mehoror, ya apa kabar lur, sehat-sehat kape sekeluarga ya Paling mana ambil aku Icang kenal pot seperti biasa, karena banyak banget yang meminta film-film bertemakan kiamat atau apokalipstik atau doomsday Sesuai beberapa request-an dari kalian, kali ini kita akan mengelor film bergenre thriller action sci-fi berjudul Geostrom tahun 2017 Sudah pernah lihat ini? Sudah? Belum? Sudah? Oh tenang, seperti biasa akan dijelaskan sedetail mungkin di channel kesayangan kalian-kalian ini ya kan Geostrom bercerita tentang sebuah alat pengendali cuaca yang tiba-tiba mengalami kerusakan sistem Dan akan mengakibatkan bencana alam super dasyat secara serentak di seluruh belahan bumi Apakah yang sebenarnya terjadi? Siapakah ada alam dibalik ini semua? Gaskan kita pantun dari dulurku, Khalis, Khalis, Khalis Maulana Cak Shafi'i mengantahu wali Monggo sekeja agen Le Le, tau wali ele Sici, ya Pada tahun 2019, terjadi bencana alam ekstrim di berbagai belahan dunia Seperti banjir bandang di Manhattan Juga gelombang udara panas yang menelan 2 juta orang di Madrid hanya dalam sehari Alhamdulillahnya, kejadian ini membuat seluruh dunia bersatu padu Ilmuwan dari 17 negara yang dipimpin oleh Amerika dan China Membuat sebuah satelit pengendali cuaca yang disebut Dance Boy Dengan jaringan ribuan satelit yang tersebar Dance Boy dapat mengubah elemen dasar cuaca dan mencegah terjadinya bencana Mulai dari badai, tsunami, bahkan hujan sekalipun Semua ini dirancang oleh sebuah tim yang dipimpin oleh Jake Lawson Dan inilah badai bumi Meskipun Jake adalah seorang ahli cuaca dan kepala proyek Dance Boy Tapi dia suka tidak mengikuti peraturan lor Kayak sekarang ini dia datang ke persidangan Karena banyak pelanggaran yang dilakukan Gak ngikutin prosedur, melakukan rantai komando yang tidak seharusnya Joget pargoi di kalah senggang dan yang paling parah mengaktifkan Dance Boy Tanpa sepengetahuan pemerintah Amerika Meskipun Jake sudah memberitahu alasan dia melakukan itu semua Untuk segera menyelamatkan puluhan ribu manusia Tetap aja Jake dipandang menentang kewenangan Maka dari itu senator memutuskan untuk memecah Jake dan timnya Serta menyerahkan kendali Dance Boy Di bawah komite pengawasan internasional 3 tahun lagi Dari jauh, Max Lawson, adik dari Jake yang juga seorang asisten sekretaris negara Mengingatkannya lewat cet agar tidak melawan selama persidangan Wah bodo amat ya kan? Jake gak masalah kalau dirinya dipecat Tapi kalau timnya yang selama ini mempertaruhkan nyawa juga dipecat Itu sangat tidak beralasan Para senator pun gak menggubris omongan Jake Dan akan tetap mengganti kru Dance Boy dengan yang baru Setelah sidang selesai, Jake minta bantuan Max untuk membersihkan reputasinya Tapi kali ini Max tidak bisa membantu kakaknya Karena ternyata dialah yang diminta bertanggung jawab atas Dutch Boy selanjutnya Setelah 3 tahun berlalu Tim militer PBB mendatangi sebuah kota yang membeku di sebuah gurun di Afganistan Padahal gurun di sana lor Panasnya 49 derajat Celcius Kok bisa ada kota yang membeku ya kan? Itu artinya bencana terjadi sangat cepat Sampai-sampai semua orang di sana mati membeku Sementara itu di gedung putih Max bertemu dengan tunangannya Sarah Yang seorang agen rahasia Amerika Serikat Karena Sarah bekerja secara profesional Dia gak bisa santai ngomongnya ke Jake Sampai akhirnya Jake diminta meeting dadakan dengan presiden Untuk membahas kota yang membeku tadi Ketika meeting Para pejabat yakin bila kejadian tersebut disebabkan oleh Dutch Boy yang mengeror Mereka pun berfikiran untuk mematikan Dutch Boy sementara waktu Sampai menemukan dimana errornya Lagi situasi genting kayak gini dan 300 orang sudah tewas di kota itu Leonard selaku sekretaris negara Juga atasannya Max sempat-sempatnya mikirin situasi politik Karena kalau Dutch Boy dinonaktifkan Mereka bakal disorot oleh wartawan Dan itu akan berpengaruh ke pemilu yang akan dimulai sebentar lagi Malah mikirin politik Max yang jengkel dengan pembicaraan mereka Gak peduli soal politik kayak biaya Kayak atau apapun itu Karena ini ngomongin nyawa manusia Dia menyarankan untuk mengirim para ahli langsung ke satelit Untuk memperbaiki Dutch Boy Karena dua minggu lagi Dutch Boy akan diberikan ke komite internasional Presiden pun setuju dengan pendapat Max Saat meeting selesai Leonard mengatakan jika yang bisa menyelesaikan ini Hanyalah Jake seorang Karena dia yang membuat dan paling tahu seluk beluk soal Dutch Boy Di International Space Station Pusat perbaikan proyek Dutch Boy Satelit milik Afganistan pun diganti dengan yang baru Sedangkan satelit yang rusak akan diperiksa oleh Pak Mahmud Teknisi asal Afganistan Anehnya tiba-tiba dia mengambil data satelit tersebut Lalu buru-buru pergi dan menyimpannya di dalam lokar Belet ee apa gimana nih Pasti ada sesuatu ya kan Sampai akhirnya dia melewati suatu lorong Yang tiba-tiba terkunci Dan yang terjadi Sementara itu di pantai Kokoa, Florida Max silaturahmi ke tempat tinggalnya Jake Di sana dia bertemu dengan anaknya Jake bernama Hena Yang lagi ganti converter panel surya Umur segini lor Udah otak-atik beginian Ente dulu umur segini paling masih nyemiliin cilok ya kan Hah gak bayar lagi Jake pun masih sakit hati karena dipecat oleh adiknya sendiri Sampai-sampai dia kehilangan rumahnya dan pekerjaannya Max pun menjelaskan adanya bencana kota beku di Afganistan Juga insiden ruangan pengunci udara Yang tiba-tiba terbuka sendiri Dan menewaskan satu kru Maka dari itu Max meminta bantuan Jake Yang mengetahui seluk-beluk Dutch Boy Untuk meng-servisnya Karena begitu cintanya dengan Dutch Boy Jake pun akhirnya setuju Tapi dengan satu syarat Dia tidak mau diperintah oleh Max Di markas Dewan Iklip Pasifik Hong Kong Kepala insinyur Cheng Long Berusaha menilpun Max Tapi gak bisa nyambung Entah kenapa lor Hari itu udara terasa panas disana Cheng pun ke Alphamidi Buat beli mizon dan telur sekilo Lalu ketika Cheng akan kembali ke mobil Dia gak sengaja jatuhin telurnya Dan ternyata Terima kasih telah menonton Dengan terjadinya bencana di Afganistan Hong Kong dan tewasnya seseorang di satelit Membuat Hena khawatir dengan ayahnya Yang akan pergi untuk memperbaiki Dutch Boy Jemputan Hena pun sudah datang Dan dia akan pergi ke rumah ibunya di Atlanta Dia hanya ingin ayahnya kembali pulang dengan selamat Jake pun berjanji untuk tetap hidup Dan akan kembali Lalu dia akhirnya berangkat ke Dutch Boy Dari pusat Antariksa di Florida Sesampainya di Dutch Boy Jake bertemu dengan ahli termosfer dari Jerman Sekaligus kepala ilmuwan yang baru bernama UT Lalu Jake pun dibawa bertemu dengan kru barunya Ada Ducete Ahli satelit komunikasi dan keamanan Hernandez Ahli robotik Dan kan si analis sistem operasi Dan Adisa Ahli struktur Betapa terkejutnya mereka mengetahui pimpinan barunya adalah Jake Si empunya Dutch Boy Jake pun ingin mereka fokus ke tiga masalah Yaitu kejadian di Afganistan Hong Kong Dan juga insiden tewasnya seorang teknisi di sana Gak pake banyak ngomong Jake pun langsung mencari kerusakan di satelit tersebut Jake pun mulai mengecek satelit Afganistan Yaitu SR-22 Harusnya satelit itu bertugas mendinginkan udara Bukan sampai membuat beku Anehnya data satelit tersebut sudah terhapus karena kerusakan Nah ini kayaknya ulanya si mamut yang ngambil data satelit sebelumnya Tapi gak ada yang tahu lor Jake pun meminta mereka mengecek 1270 satelit dari SR-22 Satu persatu untuk menemukan kerusakan di datanya Di lain tempat Max dan Sarah yang mau berazil oleh diganggu telepon dari Koh Cheng Long Aduh mbak Sarah mbak Sarah Cheng pun menjelaskan jika ada keanehan Karena dia tidak bisa mengakses satelit Dutch Boy Hong Kong Begitu pula dengan Max yang aksesnya juga diblokir Menurut Cheng mereka hanya bisa diblokir oleh atasan dari gedung putih Bisa jadi orang itu menutup-nutupi kerusakan sistem Dutch Boy Karena suatu alasan Masalahnya hal ini bisa mengakibatkan Geostormlure Atau sebuah bencana mahadasyat Yang terjadi secara serentak di seluruh belahan bumi Setelah telepon ditutup Sarah pun mendapatkan perintah dari Pak Pres Yang akan melakukan konferensi dadakan Sedangkan di ruang kerja Cheng Tiba-tiba listriknya padam Cheng pun langsung bersembunyi Karena melihat sekelompok orang bersenjata tak dikenal Yang mencari keberadaannya Keesokan harinya Diam-diam Max meminta bantuan bawahannya Dena Yang jago komputer Untuk mengecek alat canggihnya bernama HoloFrame Ternyata bener dong lur HoloFrame miliknya telah di-hack orang tak dikenal Dan memblokir aksesnya Karena sepertinya kasus ini sangat menarik Dena pun ingin ikut terlibat di dalamnya Di Dutch Boy Jake dan Ute mendapatkan video call dadakan dari gedung putih Leonard mengingatkan Jake untuk mengerjakan tugasnya dengan baik Dan selalu melaporkan apapun ke adiknya Max Lalu saat mereka ngobrol berdua Jake pun jengkel karena harus melapor ke adiknya Dan itu artinya Max berbohong dengan janjinya sendiri Max pun menjelaskan masalah yang terjadi Dan dia tetap ingin semua yang dilakukan Jake Harus atas persetujuan Max Sesampainya satelit Hongkong yang rusak dan mengakibatkan bencana Jake, Ute dan para kru pun akan memeriksanya Tapi ketika satelit akan diturunkan Tiba-tiba macet dan tidak merespon Lalu yang terjadi Satelit pun rusak total dan otomatis data-data di dalamnya juga hilang Ducity pun teringat saat melihat video tewasnya Mahmud Dimana setiap bagian Dutch Boy memiliki panel Dan ada draft di dalamnya yang menyimpan sebab terjadinya insiden Bejonya lor ada salah satu pecahan panel yang nyantol di satelit Jake dan Ute pun akhirnya keluar untuk mengambilnya Karena Jake hafal banget struktur Dutch Boy Dengan mudahnya panel didapatkan Tapi ketika mereka akan kembali ke satelit Tiba-tiba Alhamdulillahnya Jake masih selamat ya kan Dan ternyata Jake sudah mengambil draftnya ketika tadi melepaskan panel Karena hanya Ute yang bisa dipercaya Jake pun tidak mengatakannya ke tim yang lain Karena bisa aja diantara mereka adalah orang yang tadi berniat membunuhnya Setelah diperiksa Ute tidak menemukan error di perangkat itu Tapi Jake tetap menduga ada seseorang yang sengaja membunuh Mahmud Begitu pula dengan pembajakan satelit di Hongkong maupun Afganistan Berkali-kali Jake mencoba mencari tahu identitas oknum tersebut Tapi semua akses Jake selalu ditolak oleh sistem Sampai akhirnya Jake teringat dengan ruang komunikasi virtual Dimana hanya orang-orang dengan akses level 3 ke atas yang bisa masuk ke dalamnya Oh ini berarti oknumnya pejabat pemerintah ya kan Di bumi Max yang baru pulang kerja bersama Sarah Ditelepon Cheng melalui telepon umum di Washington DC Biar gak disadap ya kan Cheng pun ingin bertemu dengan Max saat itu juga secara rahasia Karena dia tahu apa yang sebenarnya terjadi Max dan Sarah pun menunggunya di sebuah cafe Tapi ketika Cheng akan menyeberang jalan Tiba-tiba dia didorong oleh orang yang masuk ke kantornya tadi Se-se-se-sebra Enggak dong Zeus dong Garing Apakah maksud dari Zeus sabar belum dijelasin disini lor Setelah kejadian itu Max pergi ke gedung putih Karena ada video call mendadak dari kakaknya Jake Bukannya memberikan informasi penting tentang errornya satellite Tapi Jake hanya ingin meminta maaf Jake juga teringat perkataan ayah mereka Saat dulu ngajak pergi mancing Blablabla Selesai dan video call pun dimatikan Setelah itu Max langsung pergi menemui Dana Karena ternyata Max menyadari perkataan kakaknya tadi adalah sebuah kode Max mengetahui itu karena ayah mereka berdua gak pernah sekalipun ngajak mancing Dengan memenggal kata mengikuti nomor hapinya Jake Mereka mendapatkan informasi bahwa sabotase Dutch Boy dilakukan oleh oknum pejabat pemerintah Dan memintanya untuk jangan pernah mempercayai siapapun Setelah itu Max meminta Dana untuk mencari informasi terkait proyek Zeus Seperti yang disebutkan almarhum Cheng tadi Ketemulah lur datanya Tapi Dana gak bisa mengakses dari komputernya Karena harus memiliki izin masuk ke dalam log Satu-satunya orang yang bisa membantu mereka adalah siapa? Sarah tentunya Lalu Max dan Dana pun langsung menemuinya Awalnya Sarah menolak karena itu adalah tindakan kejahatan Mana dia agen rahasia pula ya kan Tapi setelah dirayu-rayu Ayolah yuk tolongin yuk cantik kok Nanti aku bijitin ya Sarah pun akhirnya setuju Jack dan Ute pun mengecek CCTV diam-diam Untuk mengetahui apa yang dilakukan Mahmud sebelum kematiannya Mereka pun akhirnya tahu jika Mahmud mengambil data dari satelit Karena dia sadar ada sesuatu yang gak beres Dan karena itulah seseorang membunuhnya Agar penyebab insiden di Afganistan tetap dirahasiakan Mereka pun pergi ke loker Mahmud untuk mendapatkan holoframenya Tapi ternyata lokernya kosong Tiba-tiba muncullah Duciti yang mengacungkan senjata Karena mencurigai gelagat mereka berdua Merasa Duciti bukanlah oknum di satelit itu Jack pun memberitahu apa yang telah terjadi Duciti yang melihat Mahmud menaruh barang di dalam loker Menunjukkan di mana loker sebenarnya Setelah holoframenya ditemukan dan diperiksa Ternyata semua data di satelit terkena virus Dan itu berasal dari komputer yang ada di dalam satelit Itu artinya juga ada oknum di dalam satelit tersebut Karena mereka terpukti Mahmud menemukan virus terbunuh sebelum dia bisa beritahu Berkat akses dari Sarah Dana pun berhasil membuka proyek Zeus Yang ternyata itu adalah simulasi bencana alam serantak di bumi Atau Geostorm Max pun beranggapan ada seorang oknum Yang sengaja menggunakan Dustboy Sebagai sebuah senjata Lalu menutupi jejaknya dengan cara berkonspirasi Seolah-olah ini adalah kerusakan sistem Max pun langsung gercem memberitahu Jack Apa yang sudah dia temukan Jack bilang jika hanya ada satu cara menyelesaikan ini semua Yaitu menonaktifkan Dustboy sementara waktu Lalu merestart ulang agar virusnya hilang Dan kembali ke mode aman Masalahnya ini bukan sekedar mencet tombol Cetit ke restart Udah gak gitu lor Tapi mereka butuh kode unik dari Presiden Palma Untuk menghentikan prosesnya Karena itulah Jack mencurigai bahwa Palma lah dalang dibalik semua ini Dengan adanya bencana besar Kru satelit lah yang akan disalahkan Dan Dustboy tidak jadi diserahkan Ke Komite Pengawasan Internasional 2 minggu lagi Setelah itu Palma pun akan memiliki Dustboy sepenuhnya Ini teorinya Jack ya lor Di lain tempat Presiden Palma beserta pejabat lainnya Mau OTW ke Orlando Buat kampanye pemilu Tentunya Sarah sebagai agen rahasia Mengikuti kemanapun Presiden pergi ya kan Sampai akhirnya dia melihat Max dan mendatanginya Max pun menjelaskan apa yang terjadi Dan meminta bantuan Sarah untuk mencuri kode unik Penghentian proses Dustboy Yang ada di holoframe milik Presiden Palma Sarah pun punya ide agar Max mencolong kode itu Saat Palma sedang mandi dan tidak ada orang di sekitarnya Sedangkan Sarah akan menjaganya Di stasiun luar angkasa Tiba-tiba terjadi kerusakan sistem Dan satelit komunikasinya juga mati Kerusakan yang sangat kritis ini Membuat stasiun pusat tidak bisa mengendalikan Satelit-satelit di berbagai negara Dan mengakibatkan terjadinya bencana alam Hujan es terjadi di Tokyo Sementara di Brazil Cuaca tiba-tiba membeku Dalam kepanikan masal Jake pun punya ide untuk secepatnya Mengirimkan satelit-satelit pengganti Agar bisa menabrak satelit-satelit yang rusak Yang otomatis akan menghentikan bencananya Eits ingat itu baru satu lur Masih banyak satelit yang harus ditabrak Dan tiba-tiba muncul peringatan akan terjadinya Geostrom dalam satu setengah jam lagi Saat terjadi kekacauan Pak Pres Palma malah asyik Ke kampanye di Orlando Max yang juga ada di sana melihat berita yang menyiarkan bencana tadi Dan saat dicek kemungkinan lokasi bencana berikutnya Salah satunya adalah di Orlando Juga Geostrom yang akan mulai sebentar lagi Max pun terpaksa membicarakannya ke Leonard Bahwa akan terjadi Geostrom satu setengah jam lagi Dan meminta bantuannya mendapatkan kode penghentian milik presiden Max juga mengatakan Jika kemungkinan presidenlah dalang dibalik semua kejadian ini Mendengar penjelasannya yang masuk akal Leonard pun bilang jika untuk mendapatkan kodenya Tidak semudah itu Karena kode uniknya adalah 10 sidik jari Dan kedua retinanya presiden Sementara itu kekacauan Dasboy semakin menjadi Karena stasiun tiba-tiba akan meledakan diri secara otomatis Dan itu artinya mereka akan kehilangan kontrol ke semua satelit di seluruh dunia Anehnya sistem otomatis tersebut tidak bisa dimatikan Jake pun akhirnya sadar Jika satu-satunya yang bisa menonaktifkan perintah Hanyalah Duncan Tapi kok dia tidak ada di sana ya kan Satelit luar angkasa pun mulai hancur bagian demi bagian Lalu Jake memerintahkan semua kru untuk evakuasi Sedangkan dia akan mencari keberadaan Duncan Ketemulah akhirnya dan langsung disikat Jake bilang jika hanya Duncan lah yang bisa menaruh virus dan mengunci aksesnya Duncan yang terpojok pun akhirnya mengambil pistol dan menodongkannya Usut punya usut Duncan melakukan ini karena gajinya yang dibawa UMR Makanya dia menerima job kriminal ini dari oknum pemerintahan Dan dia juga tidak peduli jika buminya hancur Jake pun langsung menyerang Dan pistol gak sengaja menembak kaca di ruangan itu Karena tahu kaca akan pecah Jake pun kabur ke ruangan sebelah dan menutup pintunya Ketika Leonard akan membawa Max ke ruang tunggu presiden Tiba-tiba dia menanyakan apakah Ceng mengetahui fakta-fakta lain tentang proyek Zeus Loh kok Leonard bisa tahu Ceng yang ngasih info ya kan Dan tiba-tiba Ternyata selama ini Leonard lah dalangnya Dia meminta bantuan bawahannya untuk membunuh Ceng Juga Duncan sebagai orang dalamnya di satelit Max pun langsung kabur dan menemui Sarah Untuk menjelaskan apa yang barusan terjadi Jika Leonard berencana membunuh presiden Dan semua calon-calon pengantinya Agar dia yang akan diangkat menjadi presiden selanjutnya Untuk menguasai Dutch Boy Maka dari itu Max meminta bantuan Sarah untuk menyelamatkan presiden Palma Dengan satu-satunya cara Yaitu menculiknya Agar bisa mendapatkan kode penghentiannya Wuh ini lo emang terbaik Mantanku lupi yung mbak Sarah Di tengah kacaunya badai Leonard ingin anak buahnya mencari Palma Dan menahannya tetap di Orlando Agar tewas terkena badai Atau mentok-mentok ya mereka sendiri yang harus membunuhnya Dalam perjalanan kabur ke lokasi yang aman Max menceritakan apa yang sebenarnya terjadi ke presiden Palma Dan tak lama kemudian Tempat kampanye pun hancur terkena badai petir Untung aja Palma udah diselamatin ya kan Di tengah badai petir Mereka pun terus kabur dari tembakan anak buah Leonard Jalanan dan bangunan hancur Mobil-mobil berjatuhan Tapi Sarah masih bisa menghindar Sampai akhirnya Dengan kerennya Sarah berhasil mengatasi semua musuh Dengan sangat mudahnya Lupiu dua kali Di Dutch Boy Para kru sedang mengevakuasikan diri Dan Geostorm akan terjadi 55 menit lagi Sekarang giliran Mumbai India Yang dilanda badai tornado pasir Sedangkan Moskow Rusia meleleh terkena laser panas Seluruh kru berhasil masuk pesawat evakuasi Tapi Jack memutuskan untuk tetap tinggal Karena harus menunggu kode dari Max Dan dia yang akan menjalankan programnya Jack pun membutuhkan holoframe milik UT Dan akan dimasukkan secara manual ke komputer utama Setelah itu UT pun diminta segera pergi Dan mereka berdua akhirnya berpisah Leonard pun berhasil keluar dari badai Dan menurut pelacak lokasinya Presiden lagi UTW ke arah mereka Sampai akhirnya mobil listrik Max terlihat Dan langsung ditembak dengan roket launcher Tapi ternyata Memang mampus Polisi pun langsung datang dan menangkap Leonard Tapi sebelum dibawa Leonard mengatakan jika dia ingin mengembalikan kejayaan Amerika Seperti di tahun 1945 Dengan membunuh lawan-lawannya di berbagai negara Menggunakan dustboy Loh kakek yang cangkem Langsung disikat sama Max ya kan Bencana yang terjadi di seluruh dunia semakin parah Salah satunya adalah Arab yang tersapu tsunami raksasa Presiden pun berhasil dibawa Max dan Sarah ke pusat angkasa di Kennedy Dan terlihat geostrom yang akan terjadi 10 menit lagi Karena tahu Jack masih menunggu di Dutch Boy Max dan Presiden pun langsung memvideo callnya Jack pun menanyakan kabar putrinya Yang ternyata di Atlanta masih aman dari bencana Lalu Presiden Palma pun akhirnya mentransfer kode uniknya Ke hulu frame milik UT Ternyata kode unik tersebut Hanya bisa menghentikan geostrom Sedangkan peledakan diri Dutch Boy Akan tetap terjadi 8 menit lagi Itu artinya Jack pasti akan mati disana Jack pun meminta maaf kepada Max Karena dia tidak pernah menjadi kakak yang baik Jack juga minta tolong kepada Max Untuk menjaga putrinya Hannah 6 menit lagi Dutch Boy akan meledak Jack pun langsung berusaha pergi ke ruang kontrol Di tengah kacaunya kehancuran satelit Terlihat Hannah dan ibunya yang sedang menonton Berita peledakan diri Dutch Boy Tapi Hannah percaya ayahnya pasti akan selamat Di menit-menit terakhir menuju badai bumi Beberapa satelit Dutch Boy menghancurkan negara-negara Dengan laser panas Karena kondisi Dutch Boy sudah semakin rusak Jack pun harus menggunakan baju astronotnya Sampai akhirnya dia berada di depan pintu ruang kontrol utama Tapi kode pintu di input berkali-kali selalu salah dong Gimana coba Lalu tiba-tiba Ternyata UT ikut mengorbankan nyawanya Sesampainya di dalam Jack mulai mengupload kode unik presiden Kedalam sistem Dutch Boy Satelit pun mati sedikit demi sedikit Tapi Jack harus menunggu semua satelit mati Agar dia bisa merestart ulang secara manual Untuk membersihkan virusnya Tepat di detik-detik terakhir Jack pun berhasil mematikan Dan merestart Dutch Boy Rebooting The net is back up The virus is gone Geostorm pun berhasil dihentikan Tapi peledakan diri Dutch Boy sudah dimulai Jack dan UT pun sudah pasrah dengan kematian mereka Tapi ternyata Tuhan masih membantu Karena Jack melihat sebuah satelit yang masih utuh Dengan melewati banyak puing-puing besar di angkasa Mereka berdua pun sampai di satelit tersebut Dan harus cepat-cepat kabur sebelum ledakan yang terakhir Tapi Ternyata mereka berdua masih bisa selamat Dan Jack sengaja mengedipkan cahaya Sebagai tanda meminta pertolongan Berharap ada yang bisa melihatnya Untungnya Pesawat tim Jack masih ada di dekat sana Dan menyadari sinar tersebut Mereka pun akhirnya diselamatkan Dan dibawa pulang ke bumi Di saat yang sama Bencana di seluruh dunia juga sudah berhenti Sungguh sebuah keajaiban Semua kru berhasil pulang dengan selamat Jack pun disambut hangat oleh Max, Sarah dan juga Presiden Palma Enam bulan kemudian Jack mengkualiti time mancing bersama Max dan Hannah Karena seminggu lagi Jack akan kembali ke Darth Boy yang baru Di akhir film Semua satelit berada di bawah naungan NASA Sedangkan Darth Boy yang baru menjadi milik dunia One planet, one people Abuyar Pengendali cuaca pakai alat Indonesia dong Pakai pawang Sebuah pesan moral yang sangat mendalam Bahwa bumi sudah rusak karena ulah manusia sendiri lor Dan satu-satunya cara menyelamatkannya Yaitu gotong royong sesama manusia Untuk memperbaiki bumi kita Tercinta sedikit demi sedikit Emang mau cucu MT tiba-tiba pindah ke Mars Mending juga pindahin status MT ke KUA Ya weh segitu dulu lor Aku Ica ngundur diri Matur Nuwon dan Sino Untuk berusak bumi demi keuntungan semata Baca yes Untuk klik subscribe di bawah ini Assalamualaikum lor